Diatan Lee Jong-hun untuk berbagi momen bahagia liburannya di kebun binatang bersama keluarganya beberapa waktu lalu, justru membuat akun Instagramnya dipenuhi beragam komentar negatif dari retizen yang kontra dengan sikap Lee, yang memutuskan untuk mengajak putri bungsunya yang masih berusia 2 bulan ke kebun binatang. Melihat kondisi itu, Lee pun kemarin akhirnya mengklarifikasi seputar permasalahan tersebut. Ya banyak yang komentar baru 2 bulan jalan-jalan ke safari, katanya itu bisa kena penyakit lah apalah orang tua gak bijaksana lah apalah. Menurut saya sih, saya sudah tanya konsultasi sama dokter juga, dokter anak, dokter tulang, dokter yang lahirnya dia juga bilang, selama ditemani oleh ibu kandungnya sambil kasih asinya, semakin dia nempel dan dekat sama alam itu lebih baik. Yang penting dia gak sentuh langsung. Dia sama sekali gak nangis, sama sekali gak rewel, malah dia ketawa senyum, malah kita berapa jam ya, 4 jam lebih kita lihat binatang, naik gajah, segala, ya fine-fine aja kita video bareng. Malah, ya kelihatan kan banyak alam, warna-warni, denger suara burung, suara air, ya kayaknya seneng banget. Dan saya tanya dokter, bilang itu bagus untuk EQ-nya anak gitu. Tidak berhenti sampai di situ saja, cara Lee dan Moa menggendong baby Kimora nyatanya juga tidak luput dari komentar pedas netizen. Sama juga kemarin sempat, ini barusan lagi saya berantem-berantem juga, kata cara gendongnya mamanya itu gak punya otak katanya. Dan saya udah tanya tulang, dokter tulang, sama saya searching semua browsing, memang bentuk kakinya terus M, memang kayak bentuk katak gitu, tapi bilangnya itu cara gendong Korea yang gak bener lah apalah. Kalau memang mau komen, seharusnya cari tahu dulu pengetahuan, saya kalau memang itu jelek atau gak baik, gak mungkin saya lakukan itu sama Moa juga sih. Akhirnya saya capture yang komen-komen yang gak bagus, sama saya capture yang di browsing yang apa yang harusnya benar, saya posting, akhirnya mereka sadar sendiri, mereka minta maaf. Lalu bagaimana ke reaksi Moa ketika melihat beragam komentar negatif tersebut? Kalau Moa sih cuek-cuek aja, tapi tipenya Moa itu awalnya cuek, tapi lama-lama dia itu pendam sendiri, malam-malam dia baca sendiri, nangis sendiri gitu. Tapi sama saya sih, oh gak apa-apa, biarin aja, tapi malam-malam dia baca sendiri. Ya apalagi dia lagi yang asih juga, itu kan bisa mempengaruhi asihnya juga. Dan apa yang dirasain Moa, baby Kimura juga rasain. Moa kan suka nangis waktu diambil. Sampai sekarang baby Kimura juga kalau nangis, baby tapi bisa ke air matanya banyak. Terus agak meloh, ya itu saya gak pengen sih sebenarnya.